Bapakku wayang, karena jadi wayang, kerjanya tiap malam. Lepas maghrib, Bapak sudah bersiap di depan cermin untuk merias diri. Menjadi toko semar adalah pekerjaannya. Bapak harus memutihkan seluruh mukanya dengan bedak murah, dan memoles bibirnya dengan lipstick emak. Bapak tidak pernah menemani ku tidur. Apalagi mengantarkanku dengan dongeng-dongeng menjelang tidur. Ketika aku berangkat ke sekolah, Bapak masih tidur dengan dengurannya yang begitu keras. Keras dan tersenggal di sela nafasnya, yang semakin menyempit karena usia tua. Emak? Emak tidak berani membangunkannya, meski emak harus sendiri memutih buah-buahan di kebun dan membawa buah-buahan itu untuk dijual ke pasar. Mak, yaudah sekolahnya. Saya, yaudah hati-hati. Ini tinggal jajan yang sekolah. Ya, nanti saja ya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam is Japanese what are you doing, what the Lukasmag can do now ? oh, it's already been a月, I practiced for purchase since make money a friends Tidak ada yang dibuat, saya akan dapatkan kepada saya. Ya, Pak. Saya akan beritahu. Ya, Pak. Bagaimana? Ya, ya. Tidak ada yang terlalu. Tidak ada yang terlalu. Tidak ada yang tidak ada yang ada. Tidak ada yang ada yang ada. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai suatu sore, saat aku bermain sepak bola, ada sebuah mobil datang yang membawa orang asing dari Belanda, yang kemudian mengontrak bapak untuk belajar budaya Jawa. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.